Gantung Petru, Gantung Petru, Gantung Petru, Sementara di sisi yang lain, rakyat menyanyi dengan riang gembira, rasa lesat, iku sehat, dunia serta, buah barang kebenaran. Jadi dia membayangkan karena dari konsistensi cuitan-cuitan dia, dia sangat menghina Pak Prabowo ini sebagai seorang duda, cerai, itu dia terobsesi dengan hal tersebut. Bagi dia, posisi Pak Prabowo duda dan cerai itu ada sesuatu yang hina, karena itu dia terus-menerus secara konsisten dia tampilkan itu dalam cuitan-cuitannya. Padahal itu ada sebuah penderitaan, terus habis itu dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Jadi dia menganggap sosok yang bernama Pak Prabowo ini seperti binatang, yang dari gunung dia menggelinding seperti landak. Pas sampai di bawah, dia langsung membeli jagung bakar. Flight of idea lagi. Ketika dia sedang membayangkan gunung, dia membayangkan Prabowo menggelinding dengan lucu, lalu kemudian dia langsung flight of idea, ingat bahwa di puncak itu ada orang jualan jagung bakar. Karena kalau dari penelitian dilakukan oleh Pak Roy Suryo, dia sangat terobsesi dengan benda-benda intim, baik dari laki-laki maupun perempuan, dan sosok-sosok yang menjadi objek obsesifnya. Termasuk di sini adalah Pak Prabowo sendiri, kemudian juga Syahrini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak Ketua Pimpinan yang saya hormati beserta jajaran, beserta Bapak dan Ibu sekalian yang hadir. Saya, Dr. Tifa, dipercaya untuk memberikan penjelasan dari aspek kedokteran klinis, sebagaimana kompetensi yang saya kuasai. Ini saya mau lakukan disclaimer dulu. Saya adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kejamada, dan untuk kompetensi yang terkait dengan FUFU FAFA ini, Behavioral Neuroscience, adalah kompetensi saya yang saya peroleh dari program dokter yang saya tempuh di Universitas Indonesia. Artinya saya dokter yang cukup memiliki kompetensi untuk menyampaikan beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada forum yang terhormat ini. Saya di sini tidak dalam kapasitas untuk menyatakan apakah pemilik akun FUFU FAFA ini adalah Gibran Raka Buming Raka, yang sekarang menjadi Wakil Presiden terpilih. Saya hanya menyoroti dari aspek klinis, apa yang saya temukan dari yang saya lakukan riset, saya lakukan analisis terhadap cuitan-cuitan dia di dalam akun FUFU FAFA, yang mengindikasikan, yang saya lakukan assessment, bahwa pemilik akun ini memang mengalami problematika dari sisi psikiatri. Dan itu jelas terlihat dari serangkaian cuitan-cuitannya, yang konsisten. Artinya, kalau sebuah gejala klinis itu dilakukan secara konsisten, maka kita patut melakukan assessment. Artinya, tersangka, kalau dalam bahasa kedokteran klinis adalah suspected. Kita belum bisa menegakkan diagnosis, karena menegakkan diagnosis psikiatri itu membutuhkan waktu yang lama. Pengamatan, observasi, wawancara, itu dilakukan berbulan-bulan untuk bisa menegakkan diagnosis. Apakah seseorang itu tegak diagnosis sebagai penderita gangguan jiwa, atau tidak. Jadi, kalau ada orang bertanya kepada saya, mengapa seandainya pemilik akun FUFU FAFA ini adalah memang Gibran, Raka Buming Raka, mengapa lolos tes kesehatan pada saat dicalonkan sebagai cawapres waktu itu? Maka jawaban saya di sini adalah, tidak mungkin. Sebuah diagnosis tegak atas gangguan jiwa dilakukan pada saat waktu yang amat sangat singkat, ketika yang bersangkutan itu menjalani pemberisan kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk. Karena pada waktu itu, saya yakin bahwa alat yang dilakukan untuk melakukan penilaian kesehatan, termasuk kesehatan jiwa, itu tidak cukup signifikan untuk melakukan penegakan diagnosis apakah yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Nah, karena itu, maka saya di sini sampaikan beberapa indikasi saja ya, artinya beberapa indikator, dari cuitan-cuitan FUFU FAFA ini, yang saya yakin bahwa teman-teman sejala psikiatri, seandainya mereka diberikan kesempatan untuk melakukan assessment, observasi, dan ini sangat mungkin dilakukan. Tidak perlu harus kita bertemu dengan yang bersangkutan dan wawancara, tapi kita melakukan sebuah analisis terhadap tulisan-tulisan seseorang, itu kita bisa membuat sebuah indikator-indikator, bahwa yang bersangkutan ini kita bisa teruskan, kita bisa jalankan untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan secara berlanjut. Saya berikan contoh dua saja untuk pengetahuan kepada Bapak-Bapak dan kepada kita semua. Ada dua yang jelas ini menunjukkan adalah sebuah gangguan jiwa tipe, tipe ya, shizofrenia, tipe shizofrenia. Jadi ada satu yang dia cuitkan, yang dia tuliskan, dan ini menarik karena ada waktu-waktu tertentu ya, ketika seseorang itu mengalami gangguan hormonal yang berkaitan dengan psikiatri. Jadi dia menulis tanggal 21 Juni 2014 pukul 23.51. Penderita gangguan jiwa itu susah tidur, dan dia mengalami sebuah peningkatan ekskalasi hormonal pada saat justru tengah malam. Jadi aktif-aktifnya itu tengah malam gitu. Nah dia menulis di sini, saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Ini saya buat sebuah analisisnya ya, untuk contoh. Jadi, terus pas nyampe di puncak dia mengibarkan bendera merah putih. Nah, ini saja sudah menunjukkan inkoherensi, flight of idea, yang sangat khas pada penderita shizofrenia. Kemudian dia berteriak, titik kembalilah kepelukanku, itu flight of idea lagi. Jadi dia membayangkan, karena dari konsistensi cuitan-cuitan dia, dia sangat menghina Pak Prabowo ini sebagai seorang duda, cerai, ya. Itu dia terobsesi dengan hal tersebut. Bagi dia, posisi Pak Prabowo duda dan cerai, itu adalah sesuatu yang hina. Karena itu dia terus-menerus secara konsisten, dia tampilkan itu dalam cuitan-cuitannya. Padahal itu adalah sebuah penderitaan, adalah sebuah misery, gitu ya. Bagi orang yang normal, kalau kita melihat ada sebuah kasus perceraian, kemudian seseorang yang tidak memiliki pasangan, itu adalah sesuatu yang misery, menderita. Tapi bagi Fufu Fafa, yang memang terindikasi abnormalitas kejiwaannya, itu dianggap itu sebagai sesuatu yang lucu, layak untuk dihina, dan sebagainya. Dan terus habis itu dia menggelinding ke bawah seperti sekor landak. Jadi dia menganggap sosok yang bernama Pak Prabowo ini seperti binatang, yang dari gunung dia menggelinding seperti landak. Pas sampai di bawah, dia langsung membeli jagung bakar. Flight of idea lagi. Ketika dia sedang membayangkan gunung, dia membayangkan Pak Prabowo menggelinding dengan lucu, lalu kemudian dia langsung flight of idea, ingat bahwa di puncak itu ada orang jualan jagung bakar. Jadi dari Semeru dia ke puncak, seperti itu ya. Nah ini banyak sekali, apa simptom-simptom schizophrenia itu muncul. Satu lagi, yang saya temukan, ini menarik sekali. Dari cuitan dia, yang dia lakukan 19 Juni 2014, pukul 22.21. Pada saat kita mau berangkat tidur, dia melakukan aktif ya. Nah, dia menuliskannya begini. Garuda merah adalah burung yang sedang mengalami menstruasi. Dari kalimat ini saja sudah aneh ya. Garuda merah itu berarti dia sedang mengimajinasikan loko dari suatu partai tertentu. Garuda merah ya. Burung yang sedang menstruasi, kok bisa menstruasi? Flight of idea-nya dia itu mendisosiasikan merah dengan menstruasi. Kan ini aneh ya. Garuda merah, burung sedang menstruasi. Segera beli pembalut, biar nggak bocor, bocor, bocor. Kita mengasosiasikan, bahwa seseorang yang pada waktu tahun 2014 itu sering sekali menyebutkan bocor, bocor, bocor ala Pak Prabowo. Pada saat kampanye, pada waktu itu ya. Jadi dia membuat itu sebagai sebuah fantasi yang delutif sifatnya. Bersifat waham sifatnya ya. Tapi kalau beli pembalut jangan di malam hari. Nah ntar bisa diculik kampret. Nah kita kan ingat ya waktu itu ya. Kampret, kadro, dan sebagainya kan. Terus yang lucu, oh nasibku, saya tidak tahu apa itu TPID. Tiba-tiba dia ke TPID. Coba tanya atasan saya. Ya kan? Langsung di kalimat berikutnya. Kuda-kuda ku yang lucu. Oh Fadlizon ku yang makin bulat. Nah tiba-tiba dia ingat sama Pak Fadlizon. Terus kalimat berikutnya lagi. Buku adalah jendela dunia. Tabloid obor rakyat adalah apa ya? Anak bingung dia. Nah terus saya pengen, tiba-tiba lagi di dalam kalimat berikutnya. Saya pengen belusukan ke pasar, tapi kuda saya tidak boleh ikut. Tiba-tiba dari buku, dari Fadlizon yang bulat, tiba-tiba buku belusukan ke pasar, tapi kuda saya tidak boleh ikut. Dia mengasosiasikan lagi dengan Prabowo, yang menyukai kuda. Ya kan? Terus besok ya debat cawapres aja kan, yaudah saya tidur di rumah aja. Kalimat berikutnya, bingung mau ngirim cendol ke siapa? Kirim ke saya saja saja. Coba dari satu paragraf aja, jelas menunjukkan sebuah kompleksitas kejiwaan. Yang ini, kalau kita baca ribuan kalimat-kalimat yang dia cuitkan, kurang lebih 5 ribu ya, yang sudah dihapus ada 2.100, kita akan jelas bisa melakukan penegakan diagnosis seseorang ini menderita, si Sofrenia jelas. Kalau perlu dikirim ke rumah sakitnya ayah handanya Pak Roy Suryo, rumah sakit jiwa Purinir Mala, karena saya yakin bahwa ini akan pegak diagnosis. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa tidak hanya soal perbuatan tercelah, karena perbuatan tercelah secara undang-undang itu layak sekali untuk menjadi pasal pemakzulan. Tetapi, buat saya adalah yang lebih mengkhawatirkan lagi, yang lebih bahaya lagi adalah apabila seseorang tersebut memiliki sebuah jabatan yang amat sangat penting bagi kelangsungan dari negara, bangsa, dan keselamatan dari seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin seseorang yang jelas menunjukkan ada indikasi-indikasi mengalami gangguan kejiwaan seperti ini, dipercaya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan seluruh bangsa dan negara ini. Demikian, Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi insight, sebab saya juga tidak mau terlalu panjang, mungkin Bapak dan Ibu akan ada yang ingin bisa disampaikan. Terima kasih. Bila Taufik Walidah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Izin untuk menambahkan informasi ya, karena pertama itu dari sisi legalitas pendidikan dari Gibran, Raka Buming. Ini saya bicara Gibran. Karena saya termasuk bersama dengan Pak Roy Surya itu termasuk yang pertama kali melakukan penelitian tentang keabsahan dari ijazah SMA dari Gibran. Karena yang menjadi persyaratan maju wakil presiden bukan ijazah sarjana, tapi ijazah SMA. Yang sampai dengan hari ini tidak ada satu pun, bahkan Gibran sekalipun, itu bisa membuktikan bahwa dia memiliki ijazah SMA. Nah, dia pada waktu acara Narasi TV, ketika kami berdua meramaikan soal ijazahnya dia, itu dia mengatakan bahwa ada dua tokoh yang mengatakan ijazah saya palsu. Padahal kami berdua sama sekali tidak mempermasalahkan soal ijazah sarjananya dia, yang berkemungkinan juga palsu. Dia di situ menyatakan, memberikan bukti bahwa ini loh, dengan foto saya wisuda di MDAE Singapura, tapi di situ tertulis bahwa dia memiliki ijazah sarjana dari University of Bradford. Sedangkan yang kami bermasalahkan sebetulnya adalah ijazah SMA-nya, yang sampai dengan hari ini pun hanya tampil sebagai suket atau surat keterangan, yang mana itu saya juga bisa buktikan karena saya sendiri langsung ke Australia, kebetulan bukan untuk sekedar membuktikan tentang sekolah matrikulasinya, tapi kebetulan saya sedang menengok anak saya yang sedang kuliah di sana, dan anak saya pun juga menjalani sebuah pre-university yang kurang lebih sama. Jadi saya pun tahu bahwa pre-university yang diaku, diikuti oleh Gibran, in search, itu sudah tidak ada lagi. Sudah tutup. kursus tersebut, semacam bimbingan tes itu sudah tutup di sana, tidak ada lagi, dan itulah yang kemudian diaku, disetarakan sebagai surat keterangan setara dengan SMK. Nah, padahal pada undang-undang, ya Pak Reflik, undang-undangnya jelas menyatakan bahwa calon itu harus memiliki ijazah tamat SMA, yang mana tidak bisa diwakil oleh surat keterangan. Apalagi surat keterangan itu disetarakan oleh sebuah lembaga yang sekarang pun sudah tidak ada lagi. Bukan SMA sama sekali. Dan kemudian terkait dengan kesehatannya, saya meragukan apabila, katakanlah dibentuk tim investigasi, lokal dan sebagainya, kalau memang kita mau melakukan sebuah investigasi, dan ini wajib untuk kita lakukan, karena ini adalah bahaya bagi negara ini, maka saya mengusulkan kepada pimpinan DPD, untuk kita bersama-sama bergerak, untuk melakukan riset terhadap perilaku dari FUFU FAFA ini, secara retrospective, artinya kita bisa melakukan riset retrospective, menelaah dari sejak tahun 2014, kemudian kita juga bisa melakukan kohort prospective, kurang lebih 6 bulan, kita bisa melihat secara observasional kohort, dari perilaku-perilaku yang dia lakukan selama 6 bulan ke depan. Saya yakin, kalau itu dilakukan, akan tegak diagnosis, sebagai schizofrenia, plus obsesif kompulsif, karena, kalau dari penelitian dilakukan oleh Pak Roy Suryo, dia sangat terobsesi, dengan benda-benda intim, baik dari laki-laki maupun perempuan, dan sosok-sosok yang menjadi, objek obsesifnya, termasuk di sini adalah Pak Prabowo sendiri, kemudian juga Syahrini. Demikian yang bisa saya sampaikan, jadi permintaan dari kami adalah, barangkali mungkin, apakah dari DPD atau dari mana, bisa melakukan investigasi yang seperti yang saya usulkan tadi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.